Intro Satu cerita datang dari Mbak Tania atau Mbak Nia Yang menceritakan tentang sebuah rumah dimana Mbak Nia itu sempat tinggal disana Yaitu rumah kakek neneknya Orang tuanya Mbak Nia sendiri itu di luar kota Karena harus mencari nafkah dan memang mengharuskan keluar dari daerah tersebut Masih di Jawa Tengah lokasinya Dan ada sesuatu yang menarik di belakang rumah kakek neneknya itu Jadi di belakang rumah tersebut adalah kebun kelapa Dalam artian banyak pohon kelapa disana yang jumlahnya puluhan Tanahnya sendiri itu kurang lebih Luasnya Ukurannya gitu ya Lebar sekitar 40 meter Ke belakang sana itu sekitar 50 meter Jadi lumayan cukup luas juga ya Ya bisa buat main bola Kalau misal siang sama anak-anak kecil Nah Di tanah tersebut itu Ada sesuatu yang menarik Jadi di ujung sana Ada sebuah sumur tua Dan oleh warga Termasuk sama kakek neneknya Mbak Nia sendiri Sumur itu disebutnya sumur kuda Sumur jaran katanya Sumur kuda ya Ada sesuatu yang pernah terjadi di sumur tersebut Dan ada kejadian lagi Yang akhirnya mengubah Kayak kebiasaan Warga sekitar Dalam melakukan sesuatu Atau dalam menghormati sumur tersebut Dalam tanda kutip ya Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ngucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join Jadi membershipnya Lapa Koror Serta kawan-kawan yang udah Ngasih super thanks ke Lapa Koror Terima kasih banyak Semoga hal itu nanti dikembalikan ke kawan-kawan semuanya Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih bermanfaat Sesuatu yang lebih berarti tentunya Amin Baik balik ke ceritanya Mbak Nia tadi Mbak Nia udah dari kecil Ditinggal sama orang tuanya Orang tuanya merantau cari uang Berdagang mereka di luar kota Dan biasanya pulang itu sekitar sebulan sekali Ya masih lumayan lah pikirnya Mbak Nia waktu itu Meskipun waktu kecil belum kepikiran gitu ya Jadi sampai akhirnya ya Mbak Nia sendiri itu lebih deket sama kakek neneknya Nah bukan mau menceritakan tentang silsilahnya Mbak Nia Tapi sesuatu yang ada di belakang rumah itu Rumah kakek neneknya Mbak Nia Sejarahnya Mbak Nia pun gak terlalu tahu ya Gak semuanya cerita itu berhasil diambil atau berhasil didapat sama Mbak Nia Karena kakek neneknya itu keburu meninggal semuanya Waktu itu oh ya kejadiannya itu udah cukup lama Sekitar tahun 90an awal Mbak Nia waktu itu juga masih kecil Usianya mungkin belasan tahun ya SD kelas 5 SD kelas 6 itu sekitar berapa Ya belasan 11 atau 12 tahun lah Mungkin-mungkin segitu Gak tahu salah ngitung atau gimana Tapi kurang lebih segitu Sekolah seperti biasa normal lancar Sekolah zaman dulu itu pada berangkat sendiri rame-rame Kalau sekarang kan lebih banyak diantar gitu Karena kondisi dan zaman yang udah gak aman Belakangan ini Kalau dulu kan ya Udah anak sekolah itu berangkat-berangkat sendiri Pulangnya nanti Itu mereka kan main di belakang rumahnya Mbak Nia itu Yang notabene itu begini kondisinya Ini rumah kakek neneknya di deket jalan Di belakang oh kanan kirinya itu masih ada kebun juga Kebun tapi terang bersih ya Gak ada rumput segala macem Sering dipakai lalu-lalang warga disana Sering dipakai berkegiatan dan yang lain-lain Makanya di bagian tanahnya itu bersih Atasnya itu rindang Dan didominasi pohon kelapa Ke belakang sana itu pun sama Didominasi pohon kelapa Anak-anak kecil kalau misal siang, sore Atau pagi misal hari minggu itu pada mainnya disitu Di belakang atau di samping rumahnya Mbak Nia tadi Rame, daerah yang rame Cuman memang ada satu masalah Bukan satu masalah ya Ada sesuatu yang Menurut para warga itu sayang gitu Cukup disayangkan Karena disana itu ada satu sumur tua Yang dikenal itu angker Dan sesuai dengan namanya sumur jaran Atau sumur kuda Ada sejarahnya dengan seekor kuda Waktu itu Pemilik tanah Dulunya Ini rumahnya Mbak Nia itu juga rumah tua Dulu yang miliki tanah ini Rumahnya Mbak Nia Rumah kakek neneknya itu Diwarisin sama Orang tuanya Kakeknya Mbak Nia Berarti Mbak Buyutnya Mbak Nia Dibangun sama beliau itu Diwariskan ke kakeknya Tapi belum diwariskan ke orang tuanya Mbak Nia Waktu itu ya Cuman Mbak Nia tinggal disana Dulunya Sebelum dibangun itu Di belakang sana Di ujung kebun Yang sekarang itu Ada Ya Di dominasi pohon kelapa Nah Di salah satu sudut disana Dulu itu pernah berdiri Sebuah rumah Ini konon katanya ya Menurut para warga Menurut kakek neneknya Mbak Nia juga Dulu disana itu Ada rumah Rumahnya Pak Wurah Bukan lurah ya Tapi Wurah Rumahnya Pak Wurah Tinggal sendirian Istrinya itu udah meninggal lama Tinggal sendirian Dan tinggal dengan kudanya Waktu itu Kuda hitam yang ukurannya Mungkin untuk orang dulu Itu ukuran yang gede Mungkin kalau sekarang Sebenarnya Gak tau sih Biasa-biasa aja Tapi menurut Mereka warga Yang sempat melihat Kehidupannya Pak Wurah Kudanya itu Gede Gagah Dan Di sekitaran sana Memang jarang Orang yang pelihara kuda Saat melihat Pak Wurah Dia naik kuda Jalan-jalan Keliling kampung Meskipun Pak Wurah itu Bukan siapa-siapa Hanya orang biasa aja Tapi Ada rasa karisma Yang muncul disana Warga itu Cenderung hormat Sama Pak Wurah tadi Meskipun Bukan siapa-siapa Itu tadi Hanya warga biasa Seperti yang lainnya Cuman Kalau Pak Wurah lewat Naik kuda Gledak 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 Ada Pak Wurah Pak Wurah Ajeng Tindak Pundi Oh saya mau kesana Kata Pak Wurah pun baik Orangnya ramah Dan Bukan tipe orang yang terus Menyombongkan diri Kayak gitu tuh Enggak Kenapa Pak Wurah Sering naik kuda Keliling kampung Karena Kaki kanannya itu Mohon maaf Cacat Jadi Di jaman Sisa-sisa Perjuangan Atau apa Gitu dulu ya Sempat Terjadi Kecelakaan Saat larilah Saat kabur Dia itu Kakinya tuh Kena tonggak Terjadi kerusakan Disana Dipake jalan Bincang Kalau jalan lama Itu gak kuat Akhirnya Ada teman Seekor kuda Yang memang Bisa dinaikin Dimanfaatkan Sama Pak Wurah itu Saat Hendak Pergi kemana Pergi kemana Itu Selalu pake kuda Hitamnya Tadi Nah Pak Wurah itu Punya sebuah sumur Disitu Yang memang Untuk aktivitas Dan yang lain-lain Sering mandiin Kudanya Sering ngasih Minum kudanya Disitu Bener-bener Kudanya itu Dirawat disana Sampai Suatu hari Terjadi Sebuah Kecelakaan Waktu itu Entah Apa yang Terjadi Gak ada Yang melihat Satu orang pun Pak Wurah Menghilang Selama Beberapa hari Pak Wurah Kemana ya Kok Tumben Gak naik kuda Gitu Biasanya ada Bunyinya Keletak Keletuk 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 Ke siapapun Yang ketemu Di jalan Seperti itu Makanya Pak Wurah Lumayan Disukai Sama Warga Sekitar Menghilang Pak Wurah Sama kudanya Kok gak ada Sampai suatu hari Kurang lebih Sekitar Tiga hari Pak Wurah Gak kelihatan Warga pun Coba Nyamperin Ke rumahnya Kesana Kulonun Kulonun Gak ada Yang jawab Dibuka Pintunya Sepi Gak ada Siapapun Warga tersebut pun Nelirik ke arah sumur Aku Haus Katanya Orang dulu itu Bukan jarang ya Tapi Merupakan hal yang wajar Saat minum Dari air sumur Langsung Beda Kalau sekarang Mungkin bisa sakit Perut Orang dulu itu Gak katanya Seperti itu Ini warga Haus Pak Wurah Nuhun Sewu Minta airnya Ya saya Haus Katanya Mau naik Apa Mau naik kelapa Males Susah Udahlah Kesana Kesumur Alangkah Kagetnya Begitu Ngedeket Itu Ada Bau Bang Kayak disana Duh Mambu Apa Ini Baunya Makin Mendeket Makin Menyengat Akhirnya Sampai Dilongok Sama Warga Tersebut Ada Kaki Kuda Disana Si warga Pun langsung Larik Manggilin Warga Yang lain Kudanya Pak Urah Disumur Kudanya Pak Urah Nyemplung Sumur Katanya Seperti itu Warga Pun pada Berdatangan Mana Bener Itu Memang Ada Kaki Kudanya Gimana Cara Ngambilnya Tali Tali Atau Apapun Ayo Kita Ambil Kita Angkat Akhirnya Apa Ambil Tali Begini Beberapa Beberapa Upaya Upaya Katanya Sempat Ada Mohon Maaf Kakinya Itu Lepas Enggak Kuat Nahan Beban Si kuda Tersebut Mungkin Karena Udah Terjadi Dekomposisi Pembusukan Begitu Makanya Lebih Rapuh Jaringan Otot Dan Yang lain Ditarik Itu Sempat Lepas Akhirnya Digimanain Mbak Nia Juga Enggak Terlalu Tahu Kuda Itu Berhasil Diangkat Udah Berhasil Diangkat Langsung Dibikin Apa Namanya Nubang Dikuburin Dideket Sumur Itu Diuruk Udah lah Dikubur Ya Kudanya Pak Urahnya Mana Pak Urahnya Mana Warga Pun Yang Tadi Abis Ngangkat Kuda Itu Coba Ngelongok 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 Begini Eh Ketemu Ada Kaki Itu Ada Kaki Pasti Kakinya Pak Murah Singkat Cerita Aja Diangkat Lagi Ternyata Memang Bener Itu Kakinya Pak Urah Dengan Kondisi Yang Udah Gak Baik Jadi Oh Udah Kayak Begini Tinggal Dibungkus Langsung Kita Kuburkan Aja Disini Katanya Begitu Akhirnya Dikuburkan Hendak Dikuburkan Disamping Kuda Tersebut Tapi Warga Ada Yang Menyarankan Ini Pak Urah Kan Orang Yuk Kita Kuburin Aja Di Pemakaman Umum Katanya Akhirnya Pak Urah Pun Dimakam Di Pemakaman Umum Di Pemakaman Ada Makam Kuburan Kuda Itu Lah Waktu Pun Berlalu Jadi Setelah Itu Bertahun Tahun Kemudian Ada Seorang Perempuan Se Usia Dengan Mbak Tania Namanya Jani Gak tau Panjangannya Anjani Atau Siapa Kalian Yang Panjang Mbak Anjani Seumuran Dulu Waktu Kecil Itu Biasa Main Sama Mbak Tania Memang Sering Anak Anak Kecil Seumurannya Mbak Tania Main Disana Meskipun Udah Beredar Kabar Zaman Dulu Disumur Itu Angker Kalian Kalau Siang Jangan Main Disana Pulang Kalau Sore Jangan Sampai Terlalu Sore Nanti Dibawa Kuda Katanya Dibawa Kudanya Pak Urah Ditakut Takut Seperti Itu Anak Anak Termasuk Mbak Tania Dan Kawan Kawan Itu Takut Gitu Gara Gara Seperti Itu Ngebayang Menuju Kuda Dibawa Digit Begini Dibawa Lari Itu Kan Serem Ngebayang Kakinya Ayo Anak Kecil Lihat Kuda Itu Dari Sisi Perspektif Mereka Itu Ukurannya Itu Akan Lebih Besar Daripada Orang Dewasa Itu Pun Dialami Sama Mbak Tania Gambaran Gambaran Sendiri Mereka Menciptakan Gambaran Kalau Kudanya Pak Urah Itu Serem Mereka Pun Akhirnya Nurut Sama Orang Tuanya Kecuali Satu Anak Yang Bernama Anjani Tersebut Anjani Itu Dari Keluarga Biasa Gak Dominan Juga Biasanya Kalau Di Sinetron Atau Di TV Film Cenderung Cantik Atau Gimana Enggak Anjani Itu Perempuan Biasa Gak Ada Yang Dominan Di Klub Atau Tempat Apa Namanya Kawan Bermain Yang Mbak Tania Yang Laki Laki Yang Perempuan Itu Semuanya Rata Sama Aja Termasuk Mbak Anjani Tadi Dia Belakangan Itu Oh Waktu Itu Usianya Mbak Tania Nyebutnya Udah Perawan Usia Berapa Mungkin Usia Remaja Kali 16 Atau 17 18 Tahun Mungkin Segitu Mungkin Mungkin Udah Usia Remaja Seperti Itu Mereka Udah Mulai Jarang Main Di Belakang Sana Digantikan Sama Anak Anak Kecil Yang Lain Adik Adik Nyalah Mbak Tania Sendiri Belum Punya Adik Waktu Itu Dia Anak Satu Satunya Sampai Sekarang Mbak Anjani Pun Makin Jarang Kesana Tapi Entah Kenapa Tiba Tiba Mbak Anjani Oh Sorry Begini Setelah Pak Murah Itu Nggak Ada Tanah Itu Ada Ahli Warisnya Jauh Itu pun Prosesnya Lama Dibeli Sama Mbak Buyut Nya Ini Biar Nggak Ada Pertanyaan Kok Begini Nah Kurang Lebih Jalurnya Seperti Itu Ini Yang Diketahui Mbak Tania Pun Nggak Yakin 100% Mungkin Seperti Itu Dibangunlah Rumah Tersebut Rumah Mbak Buyut Nya Si Mbak Tania Itu Nah Ini Kejadian Yang Tahun 90an Awal Ini Kejadian Ini Mbak Tania Saat Mengalami Sama Mbak Anjani Itu Mbak Anjani Usianya Udah Remaja Dia Entah Kenapa Belakangan Sering Diketahui Dilihat Sama Warga Termasuk Dilihat Sama Mbak Tania Juga Itu Diajak Ngomong Itu Udah Susah Ini Baru Didengar Mbak Tania Belakangan Menurut Kabar Yang Beredar Seperti Itu Jadi Anjani Itu Menjadi Anak Yang Berubah Sebelumnya Itu Anak Yang Ceria Yang Umum Begitu Jangan Jangan Itu Itu Kemandangan Yang Sangat Dasar Sekali Takutnya Warga Siapapun Bapak Bapak Atau Anak Mudanya Itu Pada Ngintipin Atau Gimana Makanya Ibunya Bilangin Seperti Itu Cuman Jawab Iya Bu Iya Bu Nah Faktanya Justru Berlainan Dengan Apa Yang Dikatakan Atau Yang Keluar Dari Mulutnya Si Mbak Anjani Tadi Belakangan Mbak Tania Itu Ngeliat Sendiri Karena Itu Lokasinya Di Belakang Rumah Sore Hari Sekitar Jam Lima Lewat Hampir Setengah Enam Biasa Anak-anak Masih Pada Main Disana Giliran Udah Dipanggilin Orang Tuanya Pulang Mandi Baru Pada Bubar Sekitar Jam Setengah Lima Biasanya Mbak Tania Udah Mandi Udah Beres Makan Kacang Rebus Di Belakang Rumah Lemparin Tepluk Makan Disana Sambil Nikmatin Sore Waktu itu Cahaya Matahari Sore Tadi Lembus Apa Namanya Dedaunan Pohon Kelapa Angin Juga Lumayan Semilir Itu Dasyat Kata Si Mbak Tania Pemandangan Yang Nyampe Sekarang Itu Dirindukan Sama Dia Nah Sore Itu Mbak Tania Ngelihat Mbak Anjani Jalan Kesana Sendirian Nggak Bawa Apa Apa Waktu Itu Dan Langsung Menuju Ke Arah Sumur Itu Sumur Yang Masih Terbuka Airnya Itu Masih Bagus Ya Masih Bersih Meskipun Dulu Sempat Kecemplungan Sama Itu Tapi Proses Alam Juga Air itu Bagus Bersih Mbak Anjani Buka Baju Disana Bener Bener Dibuka Semuanya Mandi Dia Niba Berus Berus Seolah Kaya Gak Apa Ya Kaya Mandinya Itu Di ruangan Tertutup Padahal Itu Terbuka Gak Ada Penutup Gak Ada Edeng Gak Ada Penghalang Sama Sekali Bahkan Mbak Tania Koget Astagfir Lajim Itu Jani Kenapa Kok mandi Begituan Langsung Tengok 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 Nyari Barangkali Ada Mata Yang Ngintipin Gitu Mau Tak Inin Semuanya Kalau Kalau Misalnya Ada Yang Ngintip Tak Suruh Pergi Cering Gak Ada Untungnya Waktu Itu Mbak Tania Pun Kesana Ngom Jani Mandinya Jangan Kayak Gitu Dipakai Bajunya Mbak Anjani Cuma Nengok Ke Belakang Pelan Dan Jawab Iya Katanya Tapi Tetep Seperti Itu Gebiar Gebiur Gak Pake Sabun Mandinya Juga Udah Dibasahin Setelah Itu Dipake Lagi Bajunya Gak Pake Handuk Gak Bawa Apa Setelah Itu Dia Pun Pulang Cuma Melihat Tania Doang Suwun Nia Katanya Begitu Terima Makasih Tania Dia Pun Pulang Kesana Kesokan Harinya Seperti Itu Mbak Tania Akhirnya Ngomong Sama Kakek Nenek Waktu Mbak Itu Mbak Si Anjani Mandinya Gak Pake Baju Mbak Aku Aja Malu Ngelihatnya Takutnya Ada Yang Lihat Laki Laki Siapa Anak Muda Bapak Bapak Sini Atau Gimana Kan Malu Kasian Anjani Ngomong Kayak Gitu Akhirnya Apa Kakek Nenek Mbak Tania Itu Bingung Waktu Piy Kenapa Apa Yang Sebenarnya Terjadi Sama Anjani Waktu Itu Ah Yowislah Gini Aja Dih Tak Bikinin Tutup Kata Si Mbak Kakung Kakek Kakek Tania Tersebut Tak Bikinin Tutup Akhirnya Dibikinin Pake Anyaman Bambu Sama Kakek Mbak Anjani Pun Kayak Gak Terpengaruh Sama Sekali Dia Mandi Seperti Biasa Buka Baju Sempet Mbak Tania Sekali Ngelihat Ada Beberapa Laki Laki Memang Mungkin Punya Niat Jadi Mereka Tudah Nongkrong Nongkrong Di Degat Degat Sana Diperhatiin Sama Mbak Tania Sambil Masih Ngumpet Di Belakang Rumah Tadi Beneran Mbak Anjani Datang Ini Si pria Tadi Kayak Mulai Mendekat Mbak Tania Si Anjani Sendiri Cuek Dia Masuk Kesana Buka Baju Ini Mbak Tania Yang Sibuk Jadi Sampang Woi Jangan Ngintipin Nanti Pada Pergi Semuanya Ngejagain Begini Hampir Setiap Sore Ngomong Lagi Sama Simbanya Mbak Ini Gimana Mbak Kayak Gini Mbak Ya Mau Gimana Lagi Tania Udah Dibikinin Pintu Loh Padahal Ininya Pintunya Pun Gak Ditutup Gak Ngerti Maksud Dan Tujuannya Apa Sampai Suatu Hari Mbak Tania Itu Ribut Ribut Ngedenger Hari Itu Mbak Tania Ingat Banget Saat Mbak Anjani Masuk Ke Area Sumur Itu Tumben Tumben Untuk Pertama Kali Dia Itu Sempet Berdiri Diem Doang Lumayan Lama Di Depan Pintu Itu Pintu Yang Pengaman Sumur Tadi Berdiri Ada Mungkin Sekitar Dua Menit Lumayan Lama Kemudian Dia Masuk Setelah Masuk Pintunya Itu Ditutup Dia Kelihatan Buka Baju Kaosnya Mulai Dicantel Cantelin Begitu Kedengeran Suara Mandi Oh Ya Sudah Sudah Ditutup Ini Aman Pikirnya Mbak Tania Mbak Tania Pun Masuk Kedalam Rumah Malam Harinya Dapat Kabar Anjani Belum Pulang Anjani Belum Pulang Ngomong Ke Kakeknya Mbak Tania Waktu itu Kakeknya Mbak Tania Langsung Kebelakang Sama Itu Keluarganya Mbak Anjani Dan Beberapa Warga Ditengokin Kesana Pakai Senter Mbak Anjani Ternyata Memang Udah Bener Berada Di Bawah Sumur Tersebut Mbak Anjani Itu Meninggal Dengan Kondisi Badan Yang Mohon Maaf Patah Seperti Itu Dan Kondisinya Waktu Memang Gak Pake Baju Sehelaipun Disana Mbak Tania Nangis Kejar Gitu Ya Allah Seandainya Tadi Aku Ada Disana Mungkin Anjani Itu Bisa Selamat Kali Tumben Tumben Aku Pergi Gara Gara Dia Itu Sudah Nutup Pintu Seandainya Aku Masih Ada Rasa Penyesalan Waktu Itu Sampai Akhirnya Ininya Di Angkat Ke Atas Dimakam Kan Seperti Biasa Dan Ternyata Masalahnya Gak Berhenti Disana Malam Harinya Itu Bener Bener Kampung Tersebut Itu Jadi Mencekam Termasuk Mbak Tania Juga Karena Rasa Bersalah Itu Mbak Tania Pun Dia Kayak Aku Butuh Waktu Untuk Menyendiri Dia Pun Bergeser Ke Belakang Rumah Kesana Melihat Semur Itu Gelap Gak Kelihatan Apa Apa Entah Halusinasi Atau Apa Tiba Tiba Mbak Tania Itu Ngedenger Ada Bunyi Kok Bahkan Air Arahnya Dari Dalam Sumur Sana Kok Kayak Air Itu Kayak Ada Sesuatu Yang Bergerak Di Dalam Bunyi Air Kok Apa Itu Mbak Tania Pun Tetap Duduk Disana Ngeliatin Karas Sumur Apa Yang Terjadi Tiba Tiba Dari Dalam Sumur Itu Muncul Satu Sosok Sosok Yang Aneh Bener Bener Aneh Tapi Dia Kenal Itu Adalah Sosok Anjani Dia Keluar Dari Sumur Itu Dia Jalan Kebawah Awalnya Itu Begini Kayak Satu Sosok Yang Salah Jalan Pertama Dia Jalannya Pake Tangan Kakinya Di Atas Begini Gak Pake Baju Kakinya Di Atas Begini Terus Kemudian Dia Memutuskan Oh Ini Salah Badannya Di Balik Begini Dan Jalan Kedepan Sana Ngelewati Mbak Tania Di Depannya Badannya Basah Semuanya Menuju Berarti Jalan Lewat Sampingnya Rumahnya Mbak Tania Menuju Ke sana Mbak Tania Pun Gak Bisa Ngapain Ini Apa Kok Anjani Keluar Dari Sana Itu Apa Gak Lama Setelah Itu Muncul Satu Ekor Kuda Di Belakangnya Kletak Disitulah Mbak Tania Itu Berpikir Apakah Ini Kuda Yang Dulu Sering Dibicarakan Sama Orang Kudanya Gede Banget Warnanya Hitam Dan Kuda Itu Seolah Kayak Ngikutin Mbak Anjani Dan Gak Lama Setelah Itu Ada Keributan Di Rumahnya Mbak Anjani Di Sana Anjani Pulang Anjani Pulang Anjani Pulang Katanya Ini Mbak Anjani itu serem banget mohon maaf ya mukanya serem banget dikarenya itu Mbak Anjani Anjani pulang badannya basah semuanya rambutnya nutup begini pas dideketin begitu aneh Mbak Anjani itu mukanya mau kepalanya itu jadi kepala kuda kata keluarganya itu seperti itu makanya ibunya tuh histerius ini gimana nih enaknya gimana nih sampai akhirnya tuh begini warga berinisiatif udah kita kumpul kakeknya Mbak Tania yang memimpin waktu itu kita bikin acara selamatan disini kita belum pernah bikin acara selamatan dari dulu disini kata kakeknya akhirnya dibikin sana dibiayain sebagian besar sama kakeknya Mbak Tania ditambah warga-warga yang nyumbang diadakan acara selamatan disana kirim doa untuk siapapun yang udah meninggal disana supaya tenang dan yang lain-lain-lain alhamdulillah setelah kejadian hari itu sumur pun akhirnya ditutup udah bener-bener ditutup di beton cuman dikasih pipa doang kayak buat udara begitu ya dan setelah itu alhamdulillahnya udah gak terjadi apa-apa lagi cuman memang kata anak kecil yang sering main-main disana meskipun sekarang enggak terlalu banyak ya mereka tuh sering mendengar suara ringkikan kuda katanya seperti itu kalau malam hari beberapa pemuda yang mungkin lagi berburu apa gitu ya malam-malam kesana itu sering ngedengar meskipun sumur itu udah ditutup tapi ada suara orang mandi disana ya akhirnya spekulasi warga pun berspekulasi warga pun jadi berhalusinasi juga gitu ya mereka apa namanya kreatifitasnya jadi berkembang dibikinlah cerita ini itu cerita ini itu cerita ini buat Tania sendiri udah nggak tinggal di kampung tersebut dan sekarang udah mandiri baik segitu aja terima kasih Mbak Tania udah berbagi kisah ini semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil sesuatu yang positif tentunya mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak Horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati